Ada positif, ada negatifnya, kalau aku lihat dari resesi negatifnya adalah mungkin media sosial itu mengambil makanan informasi dengan cepat, jadi tanpa adanya penyaringan yang baik, tanpa kalau zaman dulu kita baca, karena ada konseksi dari koran. Di koran ada yang namanya istilahnya tajuk, ada yang namanya bagian bisnis, bagian ekonomi, bagian kristiwa, bagian hidayah, dan berita yang muncul di masyarakat itu dipertanggungjawabkan oleh chief editor. Ada editornya, ada junior editor, jadi semuanya tuh ada levelnya, ada step by stepnya sampai berita itu ada di tangan makanan masyarakat. Jadi sampai berita itu salah, sampai berita itu tidak benar, ada yang mempertanggungjawabkannya. Nah kalau sekarang, makanya mungkin terbesarkan undang-undang baru atau undang-undang IT dan teknologi, karena memang harus memuatrol itu umum, sekarang pun saya nggak mau menyebarkan berita yang baik itu benar atau nggak, dalam 2 detik, dalam 1 detik saya tinggal share ada berapa ratus ribu orang yang bisa nonton, yang bisa baca gitu. Dan berapa ratus ribu orang yang bisa nonton, yang bisa baca itu kan, mereka semua tidak tersaring, edukasinya dari mana, gitu. Jadi apa berita yang diterserap, reaksinya beda-beda. Beda sama kalau dulu kita baca majalah, baca koran. Majalah segmennya ada tertentu, koran segmennya ada tertentu. Paling tidak mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli berita tersebut, sehingga paling nggak ada yang tidak tersaring, gitu. Oh, orang-orang yang memang mencari berita ini, membaca berita ini adalah orang-orang yang memang infamous, dan mereka berarti punya biasaan membaca. Dengan orang punya biasaan membaca, mereka mengedukasi gizi mereka sendiri untuk bisa mencari. Mana sih berita yang baik? Mereka punya cara mereka sendiri untuk proses berita. Nah, kalau sekarang kan anak umur 9 tahun bisa baca berita yang harusnya anak mereka nggak baca, yang harusnya mereka tetap lapar informasi itu, gitu. Terima kasih sudah menonton!